Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Bramuko Tukang Piscok Dari Parung Youtuber terdua Di semester Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala rasulillah Saya sekarang tukang pisang ya Mana tau dengan jadi tukang pisang Saya jadi wali kota Saya pengen juga jadi wali kota ya kan Punya kekuasaan Habis itu saya mau jualan Jadi tukang mertabak ya Mertabak mini itu loh Yang 5000-6000 nanti Mana tau Saya bisa jadi Wakil presiden ya Kita pagi-pagi belajar nih Jam berapa jam 6.24 Belajar dari ini nih Channelnya Bambang Wijoyanto Judulnya Kita klik ya belum baca Saya belum lihat ini Klik Kok muter ya Ini channelnya Bambang Wijoyanto 133 Ribu Subscribernya Pesanel Jualali 400 ribu Jadi kita belajar sama ahlinya ya Siapa Bambang Wijoyanto itu Ini judulnya pakar Psikologi forensik ini Tantang debat Jubir Prabowo Reza Indra Giri Obrolan waras Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi di channel ini Channel yang terus-menerus ingin menggagat kewarasan Dan hari ini Kita akan melihat warasan dari perspektif Psikologi forensik Terus Ada Reza Indra Giri Reza Indra Giri Forensiknya harus disebut Karena keahliannya itu Tapi Kita lupakan dulu yang forensiknya Fokus di psikologinya Itu baru benar Dan ini harus dikaitkan dengan debat Baru asik Mau menguliti atau menganalisis debat Forensik Ini ya Dewat Anies maksudnya dengan Prabowo Tambar Sobat Reza Maksudnya apa ini Pak Prabowo Goyang-goyang Nah itu Ada tiga itu Reza Satu goyang-goyang Terus mukanya gitu kan Mencibir kali Mencibir Terus udah gitu memeletkan lidah Ini channel Youtube ini memang memperkaya kita ya Bisa diakses dari mana saja Kapan saja Dan menghadirkan tokoh-tokoh yang memang ahli di bidangnya Dan kita banyak belajar Kalau kita mencoba cermat memahami Dan kita Ini berapa lama Wah 51 menit Mungkin gak lama ya Mungkin 10 menit lah 7 menit Kita depannya aja Ini Mas Bambang Walaupun beliau ini kan sosok Salah seorang tokoh ya Tokoh nasional Dan dari segi usia juga beliau jauh di atas kita Alhasil Saya ingin menyoroti tindak tanduk Pak Prabowo Sebagai orang yang saya tuakan Jadi tidak ada maksud saya untuk membangun sebuah Obrolan yang sebatas-batas kasak usuh Tapi justru ini bagi saya kesempatan untuk menunjukkan empati saya Pada Pak Prabowo Ini serius Mas Karena 2014-2015 saya mendukung beliau Saya coblos beliau Sebagai bukti penghormatan saya Tapi kalau nanti saya berpaling Inilah Kayak lagi Bentuk empati yang saya ururkan Berpaling Keanis Jadi menempatkan Pak Prabowo Sebagai proses pembelajaran Karena ada hikmah Bukan untuk menjadi bahan olong-olong Bukan seperti itu Atau bagaimanapun pemunculan beliau Dalam kontestasi Hillpress kali ini Juga melewati proses yang panjang Saya jadi serius nih kalau begini Ya jelas Harus serius Jadi Mas Bang Saya mau mentari tentang tindak tanduk beliau tadi Tiba lihat Satu goyang-goyangnya Di podium yang harusnya dijaga Marwah dan kewibawaan Dia membuat Ya kalau pakai bahasan Dibuat cair Cuma apakah kecairannya itu Menunjukkan Apa ya Yang pantas dilakukan Goyang-goyang Mukanya begitu Mencibir Terus menjel Ngelet Itu kan Itu kan kayak Karakter yang menyatu gitu Mari kita bandingkan Dia Mungkin mau ketahuan ditahan nih Jaim nih Siapa Reza Indragiri Jaim nih Kalau NBW NBW itu apa Bambang N-nya apa sih Bambang Wijoyanto NBW N-nya apa Nama saya Bambang Wijoyanto Bahasa non-verbal Prabowo Subianto Tahun 2023 ini Dengan bahasa non-verbal Yang ditampilkan pada tahun 2019 dan 2014 Beda Masih mengingatnya ya Oh iya Karena saya mendukung Meninya Oh harus aku Saya pendukung Yong Tahun 2014 Dan tahun 2019 Tidak bisa saya pungkiri Prabowo Tampil sangat Elegan Elegan Bahkan sedikit banyak Ibarat Situasi pertarungan Ini Tak terhindarkan Karena latar belakang Beliau adalah Seorang prajudi Militer Tempura pula Bukan prajudi kantoran Tapi betul-betul Terjun Komedar Disebut Fighter Fighter betul Jiwa fighter itu Yang tampak Masih ingat Dalam tampak Yang akbar Di stadion Keridosono Jogja Amin Sampai Gebrak Gebrak Bila Wah 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 Apa itu Anjutan Kan prabowo Yang seprabowo Prabowo Itulah Otentiknya Seorang prabowo Itulah karakter Aslinya Seorang prabowo Yang tidak coba Dikamuflase Yang tidak coba Diperlembut Yang coba Diotakati Ke sana kemari Tapi tampil Sebagaimana Seorang prabowo Yang siap Memimpin republik ini Tahun 2014 Tahun 2019 Dulu ada falsa kata Yang mau Dipakai sebagai Macan Asia Macan Asia Jadi mungkin itu Bisa juga Sebagai macan panggung Macan kodiu Macan kodiu Oke Tetapi betapa Terkejutnya saya Melihat Orang menyebutnya Sebagai gimmick Ya Bahwa di tahun 2023 ini Pak prabowo Joget-joget Dan tadi Mas babang Perlihatkan ke saya Pak prabowo Nyingir Memeretkan lidah Dan seterusnya Ini 180 derajat Berbeda Perbedaan Yang Ditampilkan Antara 2019 Dan 2023 Apa Esensinya Substansinya Apa goals Yang akan Dicapai oleh prabowo Dengan mengubah Stylenya Yang tidak Genuine Genuine nya Adalah ketika Dia Stadion Geridosun Jogja Yang dia Mengebrak Melawan Antek-antek Asing Jiwa Kejuangannya Ada disitu Dan sekarang Dengan joget Dengan Gameway itu Sebenarnya Tidak Autentik Bukanlah prabowo Tapi sudah Prabowo yang Ya titik-titik Begitulah Yang mungkin Takut Kalah Kembali Dengan Entah itu Gimik Alami Asli Atau Rekayasa Yang ditampilkan 5 atau 10 tahun lalu Perbedaan yang Sekarang ini Menurut saya Sangat jauh Derelegan Yang sangat Tidak Prabowo Yang sangat Tidak Autentik Tidak Otentik Orang mengatakan Ini kan Cara saja Ini kan Sebatas Sebuah Siasat Di mana Seorang prabowo Mencoba Memikat Para calon Pemilih Gelia Saya Mengesampingkan Aspek itu Mas Saya lebih Menantikan Bahwa Seorang pemimpin Sejak sekarang Di atas Panggung Debat Bahkan Harus Mempertontonkan Autentisitas Keaslian Kekuatan Karakter Dia itulah Yang akan Dibaca Publik Atau Paya tidak Dibaca Saya Ya Jadi Yang dimaksud Oleh Reza Indra Giri Mungkin Saya gak Tau Penjelasan Berikutnya Kalau Dalam Debat Presiden Yang resmi Itu Itu Harus Ditampilkan Keaslian Orang Itu Bukan Gimik Bukan Satu Tipuan Satu Cara Untuk Mencapai Tujuan Yang Lebih Besar Kemudian Disesuaikan Gayanya Gayanya Haruslah Autentik Asalah Ada Autentisitas Tadi Katanya Jadi Janganlah Prabowo Melakukan Hal itu Prabowo Yang asli Adalah 2014 Dan 2019 Yang Betul-betul Autentik Tapi yang Prabowo Sekarang Itu Bukanlah Prabowo Betul-betul Dia mengejutkan Pendukungnya Sendiri Pendukung Prabowo Yang Dalam Garis Keras Adalah Reza Indrakiri Dan Dia Tampaknya Kecewa Dengan Penampilan Prabowo Yang Tidak Autentik Sebagaimana Prabowo Yang Dia Kenal Pada Debat Kampanye 2019 2014 2014 Sehingga Saya Teryakinkan Ini Orang Betul-betul Siap Atau Tidak Untuk Memimpin Negara Ini Reza Berposisi Autentis Itu Muncul Dari Dalam Dan Itu Paduan Dan Padangan Dari Kata-kata Sikap Dan Perlaku Yang Menyatu Ada Ungkapan Bagus Ini Kok Ada Iklan Sarafitar Jepit Di Indonesia Yang Terbesar Terlengkap Terdepan Ini Laminah Call Center Jam Operasional Ini Iklan Ada Aduh Insya Allah Kita Dipaksa Kayak Di kampung Ini Saya Dipaksa Untuk Ngeliat Itu Wajah Wajah Calok Calek Calek Di Pohon Pohon Itu Ya Kan Dari Golker Kayak Dari P3 Dan Juga Saya Dipaksa Untuk Ngeliat Kambing Akikah Ya Di Pohon Pohon Itu Supaya Saya Tidak Terlalu Kesel Saya Pasang Wajah Saya Yang Begini Besarnya Lebih Besar Wajah Calek Calek Itu Tiga Meter Spanduk Saya Kali Satu Meter Judulnya Pisang Haruma Ojolari Jadi Ada Masyarakat Diperkaya Sekarang Melihat Bukan Calek Tapi Juga Melihat Wajah Yudi Pramuko Tukang Pis Cok Pikiran Yang Terus Menerus Akan Membuahkan Perkataan Perkataan Yang diulang-ulang Akan Membiasaan Perlaku 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 Yang diasah Terus Menerus Akan Menjadi Kebiasaan Kebiasaan Yang ditempa Berulang kali Akan Menjadi Karakter Aluri Ini kan Sangat Bagus Yang sayangnya Kalau aluri Ini diterapkan Untuk Menyoroti Gestur Prabowo Subianto Hari ini Saya khawatir Bahwa joget Yang berulang Nyingir Yang semacam Itu Dan sepanggung Adalah Cerminan Dari Dari Proses Berpikir Yang tampaknya Tidak lagi Seoptimal Ini Yang saya istilahkan Terus terang Saya punya Kerisauan Besar Pada Prabowo Bukan terkait Dengan Kondisi Fisiknos Karena Beliau Sudah Periksa Di rumah sakit Simpulan Rumah sakit Sehat Layak Untuk berlagak Di kontestasi Pilpres Tetapi Yang saya khawatirkan Adalah Pada Istilahnya Executif Function Apa itu Executif Function Apa itu Executif Function Kecakapan Dan Kesanggupan Manusia Untuk Mengolah Informasi Memproduksi Informasi Menghasilkan Keputusan Yang solid Pada level Strategis Itu Executif Function Executif Function Oh Sudah Mas Selesai Diskusi Tidak Kompromis Kepala Negara Kepala Pemerintahan Harus Punya Dan Harus Bisa Menunjukkan Kepada Rakyatnya Bahwa Eksekutif Function Bekerja Secara Maksimal Eksekutif Function Dan Eksekutif Function Yang Maksimal Itu Tidak Mungkin Diperagakan Hanya Dengan Cara Joget Joget Nyinyir Nyinyir Melet Melet Tidak Tidak Ini ada Persoalan Serius Disini Prabowo Itu Serius Tidak Memimpin Indonesia Yang Dia Harus Mengambil Keputusan Strategis Yang Istilahnya Tadi disebut Eksekutif Function Dan Keputusan Itu Berasal Dari Ucapan Ucapan Yang berulang Ulang Katanya Reza Indragiri Tadi Itu Akan Menghasilkan Apa Berilaku Berilaku Yang Terus Menerus Diulang Ulang Itu Menghasilkan Kebiasaan Atau Habit Ini Saya Coba Tangkep Dan Kebiasaan Yang Berulang Ulang Dilakukan Itu Menghasilkan Karakter Nah Sekarang Penampilan Prabowo Itu Sekarang Joget Joget Nah Itu Berarti Lama-lama Joget Joget Itu Dan Juga Ucapan Ucapan Yang Aneh Aneh Itu Dengan Apa Namanya Sorry Ye Sorry Ye Terus Dikemas Dalam Bahasa Joget Dan Tidak Serius Dalam Menghadapi Perdebatan Itu Diulang Ulang Perilaku Itu Ucapan Menjadi Perilaku Dan Menjadi Kebiasaan Kebiasaan Yang Berulang Ulang Joget Tadi Gemo Itu Menjadi Karakter Bagi Seorang Pemimpin Yang Harus Mengambil Keputusan Yang Levelnya Strategis Dan Itu Berbahaya Jadi Membuat Indonesia Nanti Dipimpin Oleh Seorang Yang Main-main Karakternya Main-main Karena Dibiasakan Nyinyir Melet-melet Tidah Tadi Dan Juga Joget-joget Tadi Lama-lama Indonesia Makin Berantakan Kalau Kata Rocky Gerung Jokowi Ini Lahir Ketika Demokrasi Sudah Tiba Dan Kemudian Di Jaman Era Jokowi Indeks Demokrasi Turun Berarti Di Makyah Saya Baca Kemarin Waktu Dia Ngomong Di Sampingnya Sabrang Anaknya MHN Najib Di Jaman Makyah Nah Kata Rocky Gerung Di Forum Itu Demokrasi Atau Era Jokowi Inilah Jokowi Memberantakan Demokrasi Sekarang Kalau Nanti Dipimpin Oleh Seorang Prabowo Yang Punya Karakter Yang Main-main Karena Memang Dibiasakan Dengan Gemoy Gemoy Itu Ini Tambah Rusak Indonesia Ini Dan Sebenarnya Sudah Dimulai Karakter Yang Buruk Itu Ketika Pejabat-pejabat Itu Di Biasakan Untuk Berjoket Saat Perayaan 17 Agustus Ini Kenapa Acara 17 Agustus Ini Kok Jadi Joket-joket Dengan Laku-laku Yang Menggembirakan Padahal Masalahnya Serius Masalah Pekerjaan Yang Susah Ya kan Masalah Upah Yang Rendah Masalah Banjirnya Tenaga-gak Asing Di Indonesia Tenaga Kerja Cina Masalah Hilirisasi Yang 90% Dimiliki Oleh Cina Dan Untuk Keuntungan Cina Kata Siapa Kata Yusuf Kala Ya enggak Di channelnya Apa itu Renat Kasali Yang datang Ke rumahnya Yusuf Kala Wancara Ya kan Jadi Negara ini Tambah Hancur Kalau Di Apa Dipimpin Oleh Seorang Prabowo Yang Harusnya Memiliki Executive Function Tadi Menurut Zain Yang Tidak Serius Padahal Masalahnya Seolah-olah Bisa dibuat Main-main Padahal Masalah korupsi Besar Di mana-mana Tapi Waktu Perayaan 17 Agustus Pada Nyanyi-nyanyi Pada Joket-joket Itu loh Dimotori Dibiasakan Oleh Kepala Negara Nah sekarang Kepala Negara Yang baru Yang menjadi Calon Presiden Yaitu Prabowo Memulainya Dengan Gemoy Wah Tambah bahaya Ini Negeri Ini kan Menurut saya Menurut saya Tambah bahaya Mending kayak Anis gitu Serius Dalam debat Itu kelihatan Serius Ucapannya Tertata Penuh Dengan Narasi Dan Penuh Dengan Konsep Dan itu Ucapan Yang dilakukan Berulang-ulang Ucapan-ucapan Narasi-narasi Anis Baswedan Yang Yang Bagus itu Kalau dilakukan Berulang-ulang Kan menjadi Kelakuan Apa istilah Menjadi Kelakuan Kelakuan yang Diulang-ulang Itu menjadi Habit Kebiasaannya Dan kebiasaan Yang dilakukan Berulang-ulang Oleh Anis Itu menjadi Karakter Dan karakter Anis Kita lihat Dia selalu Berulang-ulang Ngomongin Tentang keadilan Yang harus Ada di kepala Sebelum Menjadi Kenyataan Harus Diperlaku Setara Dan kemudian Kata Anis Berulang-ulang Dia lakukan Dimana-mana Termasuk Wancara Dia dengan Televisi Abisi Australia Itu Dalam pengambilan Keputusan Selalu Diulang-ulang Di beberapa Video kita lihat Itu haruslah Pementingan Kepentingan Orang banyak Di samping Yang pertama Harus Pementingan Keadilan Untuk semua Dan kemudian Dia bekerja Setelah Berdasarkan Keadilan Kestaraan Untuk semua Juga Mementingkan Kebanyakan Banyak orang Untuk orang banyak Dan bukan Untuk kepentingan Elit Dan ketiga Keputusan-keputusan Yang politik Yang diambil oleh Amin Oh sorry Oleh Anis Adalah Berdasarkan rules Peraturan Yang sudah ada Tapi kalau rules Peraturan yang sudah ada Undang-undang yang sudah ada Tidak sesuai dengan Keadilan Tidak sesuai dengan Common sense Yang melukai Itu Kepentingan orang banyak Itu Regulasinya Itu yang diubah Berarti kan Anis Berulang-ulang Dia berbicara Berulang-ulang Dia Menyatakan Pendapatnya Sehingga menjadi Kebiasaan Dan menjadi karakternya Bahwa dia Mencintai Keadilan Dan tidak Coket-coket Dengan penuh Ya Gimik Dan pencintraan Anda mau Masih pilih Prabowo Kalau saya Saya tidak memilih Prabowo Meskipun 2019 Saya bikin video Tentang Prabowo Sampai 100 Saya memilih Prabowo Karena Didorong Oleh Ijitimah Ulama Dan saya Mengikuti Ijitimah Ulama Yang Memfatwakan Dalam terapiti Anis Untuk dipilih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Presiden Amerika Saat itu Juga joget-joget Dipanggung Mundur Setiap 10 tahun Kebelakang Ada Boris Yeltsin Presiden Rusia Yang juga Joget-joget Kita bertanya Apa yang Alasannya Donald Trump Presiden Yeltsin Dua negara Kepala negaranya Joget-joget Dan Rusia Karena Belum lama Pada saat itu Donald Trump Baru kena Covid-19 Yeltsin Juga diketahui Punya Riwayat Penyakit Jantung Menahun Artinya Mereka tidak perlu Berkata-kata Mereka hanya Tunjukkan Data sepanggung Bahwa mereka prima Dengan harapan Ketika mereka Joget-joget Mereka menunjukkan Mereka prima Covid-19 Tidak bertanya-tanya lagi Ini orang Tanggung atau tidak Memimpin negara Itu cara mereka Tapi Harap ingat Donald Trump Dan Boris Yeltsin Joget-joget Hanya 1-2 kali Sementara Prabowo Subianto Terus-menerus Menampilkan Joget itu Belum lagi Kalau nanti kita Kembali Bicara Berarti dia punya Penyakit Kira-kira gitu Untuk menutupi Ketidakperimaannya Dia joget terus-menerus Untuk meyakinkan Publik Bahwa dia itu Sehat dan bisa Memimpin negeri ini Tapi disitu Justru masalahnya Nanti ada Berkaitan dengan Executive function Tadi kan Kemampuan untuk Mengambil keputusan Setelah strategis Pada level yang Lebih tinggi Itu menjadi Bermasalah Kalau dia Sebenarnya ada Masalah Soalnya ini Kalau kemudian Joget-joget Hanya ditampilkan Sekali-dua kali Oke lah Kita anggap Ini sebagai Cara Prabowo Untuk menarik kita Keluar dari Kejinuhan Karena setiap hari Ngobrol berat Tentang politik Aksesoris Tapi kalau Terus-terus ditampilkan Saya bertanya-tanya Mas Ini bukan lagi Cara memperelok Suasana Pilpres Dan mencairkan Ini yang bertanya Mempersoalkan Bukan orang biasa Tapi orang Pakar psikologi Yang namanya Reza Indragri Dia mempersoalkan Soal struktur kejiwaan Dari Prabowo sekarang Yang sangat berbeda Dengan Prabowo asli Tahun 2014 Dan 2019 Saat mereka Atau Prabowo Tampil Sejati Sebagai seorang Prajurit Atau Secara Secara Sebagai seorang Pejuang Tapi sekarang Dia sebagai seorang Yang Memperlihatkan dirinya Itu Sehat Dengan joget-joget Ada sesuatu Yang Disembunyikan Itu yang Dimaksud oleh Indra Reza Indragri Dia ingin Menganalisis Ada apa Prabowo Sekarang Itu sekarang Dan itu yang Kita khawatirkan Kalau ada apa-apa Prabowo Maka yang naik Adalah Gibran Raka Buming Raka Ancur Negeri ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih